PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Shafiatu, Nama Budaya dan Salam Kebajikan Salam yang saya hormati dan para hadirin yang berbahagia Saya percaya akan merasui yang mengatakan Pemba Asa mengatakan tak kenal makata saya Pada kesempatan yang berbahagia ini Izinkan saya untuk memperkenalkan Saya Asa Reza Inasira dari kelas 11 PA11 Yang memutang nomor urut 31 Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari Betapa pentingnya itu stunting yang ada di Indonesia Stunting adalah kondisi di mana tinggi badan anak Lebih pendek di mana tinggi badan anak tersebutnya Akibat kekurangan kini yang kronis Stunting bukan hanya tentang tinggi badan saja Belainkan kekurangan kini kronis yang berdampak Pada anak-anak kita dan cengkel masa depan kita Ibu bapak dan juri yang saya hormati dan para hadirin yang berbahagia Stunting telah mempengaruhi 27,7% Anak di Indonesia menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pada tahun 2022 Itu berarti hampir satu dari tiga anak Indonesia Berkembang dengan potensi yang tidak maksimal Stunting bukan hanya tentang fisik saja Melainkan bagaimana stunting berdampak kepada kecerdasan otak Kenapa beranjalan produktivitas di masa depan Mengapa ini penting? Mengapa ini harus menjadi perhatian kita semua? Dan mengapa ini sangat melisak? Akibat anak-anak ada investasi terbesar bangsa Anak-anak adalah pemimpin masa depan Inovator dan bergerak ekonomi Jika kita terus-menerus membiarkan stunting ada di Indonesia Kita juga hanya akan kehilangan geras yang sehat Tetapi juga akan melakukan bangsa Indonesia di daya saing kelepas Lalu apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama edukasi dan kesadaran Orang tua terutama ibu hamil dan menyusui Perlu mendapatkan informasi yang benar mengenai stunting Harus memilih bakaran yang bergizi Masyarakat harus terus diperdayakan Bagaimana caranya memilih bakaran yang bergizi Dengan hanya sekedar kenyang Kampanye kesehatan harus terus digerakkan Tidak hanya di sekolah, berkesmas, namun juga di media Yang kedua bagaimana peran pemerintah Untuk turut serta membantu upaya penjagaan stunting Ini termasuk dalam penyediaan makanan bergizi Dan juga layanan kesehatan yang memadai Termasuk dalam makanan bergizi, suplemen yang bergizi Imunisasi dan juga layanan kesehatan yang berkualitas Ini termasuk dalam penyediaan, kenahanan pangan, tali talsi Dan juga layanan air yang bersih Dan jelas akan berperan krusial dalam penjagaan upaya stunting Yang ketiga bagaimana peran kita sebagai masyarakat Untuk turut serta membantu stunting Ibu Bapak Tuhan Juryan, saya hormatikan para hadirin yang berbahagia Keperian kita tidak hanya terbatas kepada keluarga kita sendiri Melainkan lingkungan sekitar Mari kita bersama-sama membantu keluarga yang membutuhkan Baik melalui donasi, menjadi nelawan, atau sekedar menyebarkan informasi yang tepat Ibu Bapak Tuhan Juryan, saya hormati dan para hadirin yang berbahagia Mari kita bayangkan bagaimana saya, Indonesia khususnya, Kota Balikbapan Jika tidak ada lagi alat yang berhampat pertumbuhannya akibat santi Kita dapat mereka-mereka tunggu di masa depan Dengan sehat, cerdas, dan juga memuji daya saing kompetensi dunia global Saya percaya agenerasi yang mengatakan Mata berbahasa, badan boleh lelah Tapi pikiran harus tetap cerah Dengan masa depan tidak boleh guna Saya percaya agenerasi yang mengatakan Lebih baik mencegah daripada mengobati Kehidupan kita sekarang tergantung dari apa yang kita lakukan sekarang Mari cegas nanti sebelum menjadi ganti Kwa sawa baikum, warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih